Halo guys, balik lagi Hari ini kita bakal menunjukkan bermain House Flipper Nah jadi guys, karena sekarang ini adalah tanggal 31 Oktober Yang artinya adalah hari Halloween Jadi House Flipper disini merilis update DLC baru Judulnya adalah Apocalypse Flipper DLC Halloween House Ini dia kalian bisa cek, kita bakalan cek dulu aja Updatean apa aja yang baru di House Flipper Katanya Jadi kayaknya sekarang di House Flipper sudah ada rumah baru Cuman katanya ini tuh rumahnya agak serem guys Nah jadi nanti kita bakalan cek aja rumahnya kira-kira seperti apa Nanti kita bakalan coba renovasi aja dengan tema Halloween guys Lalu disini juga ada updatean lagi tablet Kayaknya untuk iPadnya udah diganti yang lebih modern guys Oke jadi ini kayaknya udah lebih keren Lalu ada beberapa item-item khusus Halloween juga Yang serem-serem datang korak, ada pumpkin, dan lain-lain Oke guys, jadi kita sekarang bakalan cari dulu aja rumahnya Kayaknya kalau gak salah rumahnya tuh ada yang di paling mahal ya Yang Samarta Myers House Ini seperti yang digambarnya tadi Katanya sih Dalamnya bakalan agak menakutkan guys Nah cuman Kita bakalan langsung aja beli ya Aku penasaran Kayaknya ada 3 lantai ya Kita langsung aja lah ya Kita bakalan cek ke rumahnya Buy house Go Oh my god Gelap banget guys Kenapa sih ini sangat gelap ya Tiba-tiba saya Oh my god Ada siapa itu di depan Keren sih ini Gelap banget ya Jadi ini aku barusan aja udah nyampe di rumahnya Dan langsung gelap seperti ini guys Kayaknya bakalan Oh Centernya nyala sendiri kayaknya Ada apa ini? Ada siapa disini? Oh tidak Oh no Kayaknya rumahnya serem banget guys Oh no Ini apa ini? Apa ini ruangannya? Oh my god Kenapa serem sekali guys Ini sambil nyalain center aja Biar gak gelap ya Kita bakalan naik dulu aja ke atas guys Kita lihat di atas ini ada apa Oh my god Ini yang gak nyalain serem Soalnya gelap banget guys ya Kalau gak ada center gelap banget sih Gila Oh Ada siapa itu? Oh my god Kaget gue Sejak kapan dia sudah impar ada ginian? Asal gak jantung saya mau copot pengen ini guys Oke kayaknya yang atas-atasnya aman semuanya ya Oh my god Oke guys kalau gitu kita kayaknya bakalan renovasi aja Yang Ini kenapa dia pindah posisi? Kita bakalan renovasi ruangan utamanya dulu aja Aku bakalan renovasi Kita jadi aku bakalan bersihin dulu aja deh ruangan ini Mukanya ada apa ini? Oh my god Ada apa ini guys? The basementnya ya Oh my god Oh no 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 Naik 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 Oke Aku bakalan renovasi ini dulu aja guys Oke guys Sekarang ini sudah aku bersihin Jadi sekarang kita bakalan Renovasi aja ruangan yang ini Kita bakalan buat tuh temanya yang gelap-gelap guys Biar kalau disana ada tamu Berkunjung tuh bakalan mereka jadi serem guys Cuma tenang aja Untuk rumah yang satunya tetep bakalan kita lanjutin Cuma khusus untuk episode hari ini Karena ini adalah Halloween Kita bakalan renovasi rumahnya Menjadi Halloween Nanti rumah yang satunya tetep kita bakalan renovasi terus Tenang aja guys Jadi oke Kita bakalan mulai dengan kasih lampu aja kayaknya Karena gelap ya gak bisa kerja Oh ini by the way ini adalah Tablet yang baru Keren banget Kita bakalan cari lampu dulu aja Kita bakalan beliin lampu Yang modelnya agak serem-serem gitu guys ya Kira-kira lampu seperti apa guys ya Mungkin lampu seperti ini kah Ini sebenernya lampu tuh di luar ya Cuma kayaknya untuk di dalam bakalan keren Oke Sekarang lampunya udah lumayan terang Walaupun lampunya Nyalamati-nyalamati sendiri guys Oh my god Oke kita bakalan langsung aja Kita mulai cat Nanti mungkin kita bakalan tambahin lampu-lampu lagi Di akhir-akhir Pokoknya intinya kita buat rumah ini tuh Menakutkan mungkin guys ya Aku gak tau apakah saya bisa Karena aku kurang kreatif Jadi kita bakalan langsung aja Cek Kita cek dimana nih Oh ini ada Halloween Oh ini dia guys ya Yang updatean barunya Wih ada peti mati Tengkorak dan lain-lain Oke nanti kita bakalan mampir ke sini aja Untuk sekarang kita bakalan cat dulu aja Kita bakalan cat menggunakan warna hitam aja Kalau ada Apakah ada warna hitam? Ini dia Kita bakalan cat pakai warna black ya Kita bakalan cat aja langsung Aku bakalan cat dulu Kita nanti bakalan lihat guys hasilnya Seperti apa Ini hitamnya Wah gelap banget Gila sih ini bakalan jadi serem sih rumahnya guys Oke guys Jadi rumahnya sudah selesai Kita cat Dengan warna hitam Sekarang kelihatan udah semakin seram Kayaknya aku bakalan tambahin lampu-lampunya lagi Seperti ini Kayaknya aku bakalan kasih dua disini Kita bakalan kasih satu Lalu kita bakalan beliin lagi aja Lampu seperti itu Oke Jadi ini sekarang udah lumayan terang guys Ada lampunya Kalau misalnya kita matiin lampunya gimana? Wah gelap sekali Jangan-jangan Oke Kita nyalain aja lampunya guys Masih biar ada cahayanya sedikit Lalu disini Aku juga udah siapin Beberapa hal Yang bisa membuat rumah ini semakin seram guys ya Kalau misalnya kita pergi ke kamera Kita bakalan cari dulu di galeri Disini aku udah siapin Ada fotonya Falak Sama ada fotonya ini ya Pumpkin Kita bakalan pasang fotonya Falak aja dulu Kita bakalan cari Ukurannya Kira-kira seberapa guys Yang cocok ya Walaupun gak seberapa keliatan ya Tapi ini Serem sih guys lukisannya Coba kita mungkin Kasih lampu gitu gimana ya Kalau kita kasih lampu segini Apakah semakin seram guys? Ada falaknya Kayaknya bakalan semakin bagus Kalau ada lampunya di atasnya kayak gini ya Oh my god Serem banget sih ini rumahnya Oke Jadi disini tadi tuh Aslinya udah dapet TV Dan ini TV-nya gak bakalan aku buang ya Karena TV-nya ini cukup unik Sama ada ini Kayaknya gak bisa dibeli ya Jadi aku bakalan tetep aja pakai ini Kita bakalan taruh dimana ya Aku cari tempat yang bagus dulu Untuk naruh ini Mungkin aku bakalan taruh disini Kita taruh disini Lalu untuk meja sama TV-nya Kita bakalan pindah aja Ketempatnya dimana ya Aku cariin tempat dulu yang bagus guys Lalu mungkin kita bakalan beliin meja-meja Lalu nanti kita bakalan mulai hias-hias Pakai Ini guys Aksesoris yang khusus untuk Halloween ini guys Ini dia mana tadi Nah ini dia Kita nanti bakalan hiasin pakai ini aja Oke kita beliin meja warna hitam ini aja Aku bingung ya Tapi mejanya mau taruh mana guys ya Ini ruangannya kan sebenernya ruangan tamu Cuman kalau memang mau dibuat serem sih Mungkin kita bisa taruh Kayak disini gitu ya Diseberangnya fotonya si Valak Gini kita taruh Kalau orang mau nonton TV Duduk disini ya Diliatin sama si Valak Astaga Kita bakalan cariin kursi aja Sekarang Gimana nih Store-nya agak aneh nih Masih gak biasa guys Oke kita cariin kursi yang serem Kursinya yang bisa warna hitam-hitam gitu guys ya Oh ini guys Ini kursinya kursi goyang guys Astaga Diserem sih kursi goyang Oh my god Oh no Oh tidak ada kursi goyang Ini serem banget guys Sumpah gue gak bohong Diserem sih Oke Lalu jadi ini sekarang Kalau orang nonton TV Di kursi goyang Ditontonin sama si Valak Kita sekarang bakalan kasih Aksesoris-aksesoris Halloweennya aja Kita bakalan lihat ya Ada apa aja Ada karpet gak sih Ini karpetnya Kayaknya ada bisa milih juga Kita pake tongkorak aja Ini karpetnya seberapa besar nih Oh karpetnya kecil sebenernya guys Cuman untuk karpet Kayaknya kita bakalan taruh Di depannya pintu masuk aja Pintu masuknya gimana nih Sebentar ini kayaknya Menghalangin jalan orang masuk Kita taruh disini aja Lampunya kita agak tengahin aja sini Oke jadi orang masuk Di depannya bakalan ada Karpet Tengkorak Oke kita cek lagi Disini kayaknya ada Tengkorak-tengkorakan Ini seberapa besar ini Ini apa sih ini Gue gak tau Oh ini kayaknya Mesti taruh di meja Kak ini Oke ini jadi kayaknya Kita mesti beli meja yang agak besar Karena ini kayaknya Mesti ditidurin begini Kita bakalan cari yang lain dulu aja ya Kalau gitu guys Kita bakalan cari Di Ini ada peti mati Apakah Oh ini peti-patinya Bisa di lantai Peti mati taruh dimana guys ya Yang bagus sempatnya guys ya Gue bingung juga Di peti mati taruh dimana Apakah taruh disini Di bawahnya si Falak Kita kasih peti mati Apakah Gimana coba kita lihat Oh my god Ini dia peti mati Di bawah fotonya si Falak Lalu kita lihat ada apa lagi Disini ada Pumpkin-pumpkin Ada tangannya Apa ini Tangan vampire Ini kita beli yang berdarah aja Ini kayaknya untuk ditembok kah Wow Oke Ini kita taruh di sebelah fotonya Si Falak juga aja Kita beliin dua Kiri dan kanan Oh my god Oke ini serem sih Wow Oke guys Jadi untuk rumahnya Udah selesai Aku renovasi Dan sekarang Waktunya aku Untuk pamerin rumahnya ke kalian Jadi aku tadi udah ganti-ganti sedikit Jadi aku bakalan langsung aja Kita bakalan house tour Walaupun ini cuma ruangan yang dibawa doang Yang aku renovasi Karena gak ada waktu Untuk yang bersihin yang atas juga Cuman gak apa-apa lah ya guys ya Kalau misalnya kalian mau lihat Lebih banyak lagi Di rumah yang horror ini Kalian kasih aja Comment kalian dibawa Nanti kita bakalan renovasi Yang bagian atas juga Cuman untuk sekarang Kita bakalan langsung aja Lihat Yang lantai satunya Seperti apa Kita bakalan jalan Pintunya buka sendiri Ini kita Matiin dulu aja Senternya Kita masuk Oh my god Gelap sekali Ini masih tidak ada lampu Sama sekali Oh my god Ini dia guys Jadi rumah kita Tadi aku tambahin beberapa Ada Shotgun Lalu tadi ada Ini Peti mati Ada fotonya Si Falak Ada foto Halloween Pumpkin-pumpkin Ada TV juga Lalu ini ada yang gantung-gantung Ini Apa ini Batman Apa ini Pokoknya ini Tambahin semakin serem lah guys ya Sebenernya rumahnya itu ya Bakalan semakin serem Kalau misalnya ada lampunya guys Jadi kalau misalnya kita nyalain lampunya Rumahnya bakalan keliatan lebih serem ya Karena orange-orange itu Kalau misalnya gak pake lampu Sebenernya gak terlalu serem sih Sebenernya ya Mungkin karena ada fotonya Falak yang menonjol ini ya guys ya Buat rumahnya itu jadi serem guys Oh my god Jadi kayak gini guys Kira-kira Update-an Halloween Toiletnya pun angker rupanya guys Toiletnya sih kayaknya angker juga guys Jadi oke guys Kira-kira untuk update-an Halloweennya Seperti itu Jadi aku bakalan tinggal dulu aja Sampai sini Untuk renovasi rumah yang horornya Kalau misalnya kalian suka Mau liat lebih banyak lagi Rumah horor ini Kalian tinggalkan aja Like dan Kalian kasih komentar kalian di bawah Oke guys Untuk episode-nya Bahkan aku tinggal dulu aja guys Sampai jumpa di subscribe Kalau kalian subscribe Jangan lupa like tombol notifikasi bell Jadi kalau aku post video baru Atau kalian streaming Kalian bakalan dapet notifikasi Oke guys Sampai jumpa di subscribe Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax